Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita kembali di materi ilmu penyakit dan penunjang diagnostik Baiklah, untuk minggu ini kita masih membahas di materi dasar-dasar ilmu penyakit Nah untuk hari ini kita akan tuntaskan materi ini Mulai dari karakteristik ilmu penyakit sampai dengan pembahasan contoh perjalanan suatu penyakit Oke, karakteristik penyakit Apa sih yang disebut dengan karakteristik penyakit? Jadi maksudnya gini Ketika kita akan membahas suatu penyakit Apa aja sih yang akan kita bahas di pembahasan tersebut? Misalnya, kita akan membahas suatu penyakit gagal ginjal kronik Apa sih itu gagal ginjal kronik? Bagaimana sih penyebabnya? Bagaimana sih perjalanan penyakitnya? Nah itu yang disebut dengan karakteristik penyakit Jadi kita akan membahas suatu penyakit dengan karakter-karakternya Dengan berbagai variasinya, dengan berbagai poin-poinnya Nah untuk karakter ilmu penyakit sendiri bisa kita uraikan dari beberapa poin Yang pertama yaitu definisi Yang kedua etiologi Kemudian klasifikasi Kemudian epidemiologi Manifestasi klinis Patofisiologi Pathway Pemeriksaan penunjang diagnostik Penatalaksanaan dan komplikasi Nah biasanya Karakteristik ilmu penyakit ini nanti akan kalian temui Akan kalian jumpai ketika kalian menyusun yang namanya KTI Ketika kalian menyusun yang namanya laporan akhir praktek di rumah sakit Nah akan muncul nih Nah ini biasanya muncul di bab dua Misalnya kalian mengambil contoh kasus pasien dengan TBC TBC adalah bla 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 Itu yang disebut dengan definisi TBC disebabkan oleh bla 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 Itu yang disebut dengan etiologi Nah itu yang disebut dengan karakteristik ilmu penyakit Kita akan bahas satu-satu Apa itu definisi Sampai dengan apa itu komplikasi Dan seperti apa contoh urayan penyakitnya Yang pertama yaitu definisi Definisi apa sih Arti dari definisi itu sendiri yaitu Suatu batasan, suatu arti, suatu makna, suatu frasa Atau suatu kalimat yang mengungkapkan suatu makna Suatu kalimat yang mengungkapkan suatu arti Suatu kalimat yang mengungkapkan suatu ciri Jadi itu yang disebut dengan definisi Nah disini ada contoh definisi dari suatu penyakit Nah ini adalah KTI kakak kelas kalian ya Yang ibu ambil dari KTI Dengan judul asuhan keperawatan pada pasien dengan gagal ginjal kronik Nah definisi dari GGK itu apa sih Ini muncullah di definisi Definisinya yaitu suatu proses patofisiologi Dengan etiologi yang beragam Mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif Dan pada umumnya berakhir dengan gagal ginjal Gagal ginjal juga adalah suatu keadaan klinis Yang ditandai dengan menurunnya fungsi ginjal yang bersifat irreversible Dan lain sebagainya Nah disini muncul beberapa definisi dari gagal ginjal Memang harus berapa sih ibu munculnya kalau di KTI itu Nah nanti ketika kalian menyusun KTI Minimal muncul tiga definisi dari suatu penyakit Ya kemudian definisi itu kalian kutip dari mana Tidak kalian karang sendiri Tidak kalian kutip sendiri Tapi kalian ambil dari berbagai literasi Bisa kalian ambil dari suatu buku Bisa kalian ambil dari internet yang sudah ada sumbernya Yang ada pengarangnya Ya kalau di buku kan udah jelas ya Sumbernya disini contohnya misalnya dari Nurhayati pada tahun 2010 gitu Nanti kalian silahkan cari Contoh dari definisi suatu penyakit Minimal tiga sumber Karakteristik penyakit yang kedua Yaitu etiologi Apa sih etiologi? Sebelumnya kita sudah membahas Etiologi adalah suatu penyebab dari penyakit Misalnya penyebabnya bisa berupa Genetika Bisa juga infeksi Bisa juga bahan kimia Atau mungkin terjadinya trauma Itu yang disebut dengan etiologi Intinya penyebab Nah masih di KTI yang sama Ibu ambil contohnya Etiologi dari GGK Nah disini kalian bisa baca GGK itu bisa disebabkan Oleh seseorang yang sebelumnya Mungkin sudah mengalami diabetes mellitus Atau seseorang yang mengalami Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol Nah mungkin juga kondisi GGK ini Terjadi pada seseorang Yang mengkonsumsi obat Dalam jangka waktu yang lama Yang dapat merusak suatu ginjal Itu yang dimaksud dengan etiologi Karakteristik penyakit yang ketiga Atau ketika kita akan membahas suatu penyakit Poin yang ketiga yaitu adanya Klasifikasi Klasifikasi itu apa sih Klasifikasi adalah Suatu pembagian Ya Pembagian suatu klaster Pembagian suatu kelas Pembagian suatu kasus Nah disini GGK atau gagal ginjal Terbagi menjadi Lima jenis Terbagi menjadi lima klasifikasi Mulai dari klasifikasi yang pertama Yaitu terjadinya kerusakan ginjal Dengan GFR yang normal Dimana nilai GFRnya itu Masih lebih dari 90 Kemudian klasifikasi yang kelima Yaitu terjadinya gagal ginjal Dimana nilai GFRnya dia kurang dari 15 Itu yang dimaksud dengan klasifikasi Misalnya lagi Klasifikasi pasien dengan Kanker Ada stadium 1 Stadium 2 Stadium 3 Stadium 4 Itu yang dimaksud dengan klasifikasi Karakteristik penyakit Selanjutnya yaitu Adanya epidemiologi Jadi ketika kita membahas suatu KTI Ketika kita membahas suatu buku Mengenai ilmu penyakit Akan muncul yang namanya epidemiologi Apa sih itu epidemiologi? Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari Tentang pola penyebaran penyakit Atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan Beserta faktor-faktor Yang dapat mempengaruhi kejadian tersebut Nah secara singkatnya epidemiologi ini Disebut dengan angka kejadian suatu penyakit Contohnya disini Ada epidemiologi tentang GGK Dimana menurut National Institute of Diabetes And Digestive and Kidney Disease Melaporkan 10% orang Amerika Mengalami gagal ginjal kronik Kemudian di Indonesia sendiri dilaporkan Terdapat 21.050 kasus Yang terjadi di Indonesia Dimana seseorang mengalami gagal ginjal kronis Kemudian proporsinya di Indonesia sendiri Berdasarkan usia Terjadi pada usia 45-54 tahun Dengan total 56% Pasien yang mengalami gagal ginjal kronis Itu yang dimasukkan dengan epidemiologi Nah nanti dalam penyusunan epidemiologi Kalian munculkan dulu data dari Wilayah tertinggi Maksudnya misalnya Epidemiologi tingkat dunia dulu nih GGK di dunia Kemudian mengerucut ke Indonesia Kemudian mengerucut lagi ke wilayah kasus kalian nanti Karakteristik penyakit selanjutnya Yaitu manifestasi klinis Apa sih manifestasi klinis? Sebelumnya kita juga sudah bahas nih manifestasi klinis itu Yaitu suatu tanda dan gejala Atau dimana suatu proses Si penderita secara subjektif Merasa ada yang berubah pada dirinya Ada gejala baru Ada tanda baru yang muncul pada dirinya Yang berbeda dari sebelumnya Nah disini ada contoh manifestasi klinis Pasien dengan GGK Dimana muncul keluhan Seperti mual Muntah Penurunan berat badan Kelemahan Proritus Mungkin juga pada pasien dengan GGK Akan muncul gangguan dengan Gangguan neuromuskular Seperti adanya kelemahan otot Keram pada otot Kejang mungkin sampai menyebabkan penurunan kesadaran Atau koma Nah itu yang dimaksud dengan manifestasi klinis Oke Selanjutnya ada patofisiologi Apa sih patofisiologi? Sebelumnya kita juga sudah bahas ya Apa sih patofisiologi? Silahkan kalian refresh lagi materi-materi sebelumnya Jadi patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari Mengenai fungsi tubuh yang mengalami gangguan Atau fungsi yang berubah akibat suatu penyakit Jadi di dalam patofisiologi nanti Nanti kalian harus menguraikan Perjalanan suatu penyakit ya Dari A sampai Z gitu Dari mulai munculnya infeksi Sampai terjadinya suatu penyakit Sampai munculnya suatu gejala Itu yang disebut dengan patofisiologi Misalnya disini Pasien dengan gagal ginjal kronik Nah disini penyakit ini menyebabkan Berkurangnya masa ginjal Karena adanya pengurangan masa ginjal Sebagai upaya kompensasi Terjadinya hipertrofi struktural Dan fungsional nevron yang masih tersisa Yang diperintah oleh molekul vasoaktif Seperti sitokin dan growth factor Akibatnya terjadi hiperfiltrasi Yang diikuti peningkatan tekanan kapiler Dan aliran darah glome lurus Proses adaptasi ini berlangsung singkat Hingga terjadi suatu proses maladaptasi Berupa sklerosis nevron yang masih tersisa Nah sklerosis ini diikuti dengan penurunan fungsi nevron progresif Nah itu yang dimaksud dengan patofisiologi Nah disini bahasanya bahasa anatomi fisiologi semua Jadi ingat ketika kita akan mempelajari suatu penyakit Kalian sudah mahir dulu di anatomi fisiologinya Seperti tadi ibu bacakan Misalnya disini terjadi upaya kompensasi dari ginjal Terjadinya hipertrofi dari nevron yang tersisa Apa itu nevron? Nah itu adanya di anatomi Kemudian terjadi hiperfiltrasi Apa itu hiperfiltrasi? Itu fisiologis dari mana? Dari organ yang mana? Silahkan kalian baca-baca lagi Pembelajaran anatomi fisiologi Karakterisi penyakit yang selanjutnya yaitu pathway Pathway adalah suatu proses perjalanan penyakit Apa bedanya dengan patofisiologi? Kalau patofisiologi Kalian uraikan Kalian narasikan Nah kalau pathway Ini dijabarkan dengan bentuk pohon masalah Lihat contohnya Disini ada pathway dari GGK Nah GGK terjadi Atau dapat disebabkan oleh glomeronefritis Atau pilonefritis Atau mungkin terjadi sindrom nefrotik Nah dari penyebab ini muncul Atau terjadilah penurunan GFR Dari penurunan GFR Maka dapat menyebabkan namanya GGK GGK dapat menyebabkan Sekresi protein terganggu Retensinatrium Kemudian sekresi Erythropoietin yang menurun Nah dari sekresi protein yang terganggu Maka dapat menyebabkan sindrom uremik Dan selanjutnya Itu yang disebut dengan pathway Nah dia bentuknya pohon masalah Ya ini juga ada di literasi Ini ada di buku-buku Silahkan nanti kalian cari Pathway dari suatu penyakit Karakteristik penyakit yang selanjutnya Dbd Maka harus adanya Pemeriksaan penunjang Untuk menegakkan diagnosis itu Bener gak sih Dbd gitu ya Selain demam Selain ada bintik-bintik Merah Apa nih gejalanya Yaitu penurunan trombosit Nah itu dilakukan pemeriksaan penunjang Kemudian Kalian misalnya Mengalami TBC Di diagnosis adanya TBC Bener gak nih TBC gitu kan Maka dilakukan pemeriksaan penunjang Misalnya di Radiologi atau di rongsen Nah Sebenarnya ada contoh pemeriksaan penunjang Pada pasien dengan GGK ya Nah pada pasien GGK Mungkin akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap ya Nah nanti pada pasien GGK itu Akan ditemukan kadar Hb yang menurun Kemudian kadar elektrolit yang abnormal Kemudian Adanya kreatinin Yang terjadi suatu peningkatan Nah itu yang disebut dengan Pemeriksaan penunjang Karakteristik penyakit selanjutnya Yaitu adanya penatalaksanaan Apa sih penatalaksanaan? Penatalaksanaan adalah suatu proses terapi Yang bertujuan untuk pengobatan Pencegahan dan pengurangan gejala Misalnya Pada pasien dengan GGK Stadium pertama Yang GFRnya masih lebih dari 90 Maka pelaksanaannya Tata pelaksananya Dia cukup diobservasi Dan dikontrol tekanan darahnya Terus gimana dengan GGK Yang sudah stadium 5 Atau nilai GFRnya Sudah kurang dari 15 Maka dilakukan pengganti Ginjal Atau transplantasi ginjal Terakhir ada komplikasi Apa sih itu komplikasi? Komplikasi adalah Perubahan yang tidak diingkinkan Dari suatu penyakit Atau dari suatu kondisi Kesehatan Atau dari suatu terapi Nah komplikasi ini Biasanya muncul Akibat penyakit yang Memburuk Jadi perburukan suatu penyakit Mungkin tidak terdeteksi secara dini Tidak terobati secara baik Maka muncullah penyakit-penyakit Selanjutnya Muncullah suatu penyakit Baru akibat satu penyakit Itu yang disebut dengan komplikasi Di sini ada contoh Dari penyakit GGK Yang mengalami komplikasi Ketika dia sudah stadium 3 GFRnya sudah 30 sampai 59 Karena tidak terdeteksi secara dini Tidak terobati secara baik Maka terjadilah komplikasi Komplikasinya misalnya terjadi Hipokalemi Kemudian pasien mengalami Anemia Kemudian pasien mengalami Hipertensi Itu yang disebut dengan komplikasi ya Jadi suatu gejala yang muncul Suatu penyakit baru yang muncul Akibat suatu penyakit Yang mengalami perburukan Oke Itu yang disebut dengan komplikasi Selanjutnya kita akan membahas Tentang sistem pemberian nama penyakit Nah untuk sistem pemberian nama penyakit Nah di sini ada beberapa Ada akut dan kronis Ada jinak dan ganas Kemudian ada tambahan awalan Ataupun tambahan akhiran Untuk awal akut dan kronis Sebelumnya kita sudah bahas ya Dia berdasarkan durasi Lebih atau kurang dari 6 bulan Silahkan kalian baca lagi Apa itu akut dan apa itu kronis Kita langsung ke jinak dan ganas Apa itu bedanya jinak dan ganas Misalnya kalian membaca tentang tumor Ada tumor jinak Ada tumor ganas Apa bedanya Jinak di sini Atau disebut dengan benigna Jadi bahasa medis dari jinak Yaitu benigna Yaitu Suatu kalimat yang biasanya digunakan Untuk kelainan sel dalam tubuh Yang tidak mempengaruhi Fisiologis organ tubuh yang lain Kemudian kalau ganas Atau meligna Biasanya dipakai Bila terjadi infiltrasi Atau penyebaran Dari tempat asal Jadi kalau tumor Kalau jinak itu tidak menyebar Udah aja dia diam di tempat Tapi kalau ganas Dia terjadi penyebaran Dia terjadi metastase Dari tempat awal Ke tempat yang lain Nah kalau jinak Tidak terjadi infiltrasi Tidak terjadi penyebaran Ke tempat-tempat yang lain Itu disebut dengan jinak dan ganas Oke sistem pemberian nama penyakit Dimulai dari adanya Tambahan awalan Jadi awalan Dari nama penyakit Misalnya Awalnya Ada kalimat anak Anak itu artinya tidak ada Contoh penyakitnya Yaitu anak Filaksis Kemudian depannya Dis Yaitu dis itu artinya Kelainan atau penyimpangan Contohnya Displasia Dis minor Kemudian dips Itu yang disebut dengan Tambahan awalan Kemudian ada hiper Hiper itu artinya Kelebihan Dari nilai normal Contohnya Hiper Tiroid Hipertensi Itu hiper Kalau hipo kekurangan Contohnya Hipertiroid Kemudian ada Hipertensi Awalan selanjutnya Ada meta Yaitu suatu perubahan Dari suatu bentuk Contohnya ada Metaplasia Metastase Disebut dengan Tambahan awalan Sistem pemberian nama Dari tambahan akhiran Yang pertama Paling terkenal Yaitu Is atau itis Artinya terjadinya Peradangan Contohnya Apendicitis Awalnya apa ini Apendic Apendic itu kan usus buntu Kemudian ketika muncul Is di belakangnya Atau appendicitis Maka terjadinya proses Peradangan Kemudian bisa juga Stomatitis Gastritis Gastritis itu berasal Dari gaster Dan itis Gaster itu lambung Itis itu peradangan Jadi lambung yang mengalami Proses peradangan Kemudian selanjutnya Ada oma Oma itu artinya tumor Contohnya karsinoma Kemudian ada osis Artinya kondisi yang tidak Selalu patologis Contohnya osteoartosis Kemudian ada oid Oid itu artinya Kemiripan pada sesuatu Misalnya rematoid Kemudian ada penia Penia artinya tidak ada Atau trombositopenia Berasal dari trombosit Dan penia Jadi trombositopenia Jadi tidak ada pembentukan Suatu trombosit Kemudian ada sitosis Atau naiknya jumlah sel Contohnya dari Lukositosis Luko itu berasal dari Lukosit Kemudian ditambah dengan Sitosis Jadi naiknya Jumlah sel darah putih Atau disebut dengan Lukositosis Kemudian ektasis Ektasis itu artinya Dilatasi Contohnya bronkitasis Kemudian ada Plasia Artinya kelainan pertumbuhan Contohnya hiperplasia Kemudian ada Opati Artinya bentuk abnormal Contohnya Linfadenopati Oke Untuk contoh yang lain Silahkan kalian cari lagi Di kamus kesehatan Contoh dari Itis Contoh dengan Tambahan penyakit Dengan tambahan Belakang oma Contoh penyakit Yang akhirnya Dengan tambahan Sitosis Penia Dan lain sebagainya Silahkan kalian baca lagi Kemudian kalian artikan Seperti yang tadi Misalnya appendix Sitis Berasal dari kata Appendix Appendix itu usus buntu Itis itu peradangan Jadi peradangan pada usus Buntu Oke Terakhir ada Contoh perjalanan penyakit Contoh perjalanan penyakit ini Sama dengan Pathway Jadi Bentuknya mirip Dengan pembahasan Pathway Kita ambil contoh Berbeda Untuk contoh Perjalanan penyakit Tadi sebelumnya Kita sudah melihat Contoh perjalanan Dari gagal Ginjal kronik Sekarang kita lihat Disini ada contoh Perjalanan TBC Atau tuberculosis Nah Dimulai dari Adanya droplet Kemudian dia Menginvasi paru Kemudian droplet ini Menyebabkan Infeksi pada paru Menyebabkan Respon sistem imunitas Kemudian terjadinya Reaksi inflamasi Dari reaksi inflamasi ini Dapat menyebabkan Respon tubuh Terhadap inflamasi Kemudian juga mungkin Akan menghancurkan Basir yang terdapat Pada granuloma Nah Pada respon tubuh Pada respon tubuh Yang terhadap inflamasi Atau respon tubuh Yang mengalami Infeksi paru Dari droplet TBC ini Bisa menyebabkan Penumpukan sekret Karena adanya Penumpukan sekret Pada paru Menyebabkan Pasien kesulitan Bernapas Karena kesulitan Bernapas Maka pasokan oksigen Tidak maksimal Kedalam paru Karena pasokan oksigen Tidak maksimal keparu Maka pasien mengalami Sesak Karena pasien sesak Maka muncullah Masalah keperawatan Yaitu ketidak efektifan Pola nafas Itu yang disebut Dengan contoh Perjalanan penyakit Dari mulai Masuknya Bakteri Kedalam tubuh Sampai terjadinya Suatu penyakit Hingga muncul Masalah keperawatan Itu yang disebut Dengan contoh Perjalanan penyakit Atau Pathway Silahkan kalian buka Handphonenya Dan lihat Pathway Dari penyakit yang lain Baiklah Untuk materi Hari ini Ibu cukupkan Untuk tugas Akhir Dari Bab pertama Untuk tugas Akhir Dari dasar-dasar Ilmu penyakit Ada penugasan khusus Sifatnya individual Ya Dimana Kalian harus membuat Makalah Mengenai laporan Pendahuluan Atau Membuat Bab 2 Dari KTI Sifatnya dia Individu Atau perorang Jadi tidak Kelompok Jadi perorang Satu LP Perorang Satu bab Dari Satu penyakit itu Penyakitnya apa Bu Nanti ibu bagi Nanti ibu kirimkan Ke WA Si A Dapat apa Si B Apa Si C Apa Kemudian Dia harus diketik Kalian ketik Yang rapih Yang bagus Sesuai dengan KTI Dimana Nanti Untuk Fontnya Kalian gunakan Times New Roman Kemudian Saiznya 12 Kemudian Rata kiri kanan Dan paragrafnya 1,5 Silahkan pelajari Wordnya Jangan sampai Kalian tidak Menguasai Word Ketik yang rapih Sesuai dengan Pembuatan KTI nanti Jadi ketika nanti Kalian membuat KTI Kalian sudah terbiasa Membuat LP Oh gini loh Gampang banget kan Bab 2 Asal kalian punya buku Kalian Membaca literasi Dimanapun Boleh Boleh di internet Boleh nyari di buku Boleh nyari di koran Silahkan Kemudian kalian Cantumkan Pengarangnya Nah tugasnya Nanti dalam Makalah ini Kalian kirimkan Ke email ibu Dalam bentuk Word Jadi gak dikirim Dalam bentuk JPEG Tidak dikirim Dalam bentuk Tulisan tangan Tidak dikirim Dalam bentuk PPT Atau PDF Tapi kalian Kirim ke ibu Dalam bentuk Word Nah maksimal Pengiriman LP ini Ibu tunggu Sampai hari Minggu Tanggal 30 jam 24 malam Nah nanti Setelah kalian Kirimkan Akan ibu Rekap Penilaian kalian Dari minggu pertama Sampai hari ini Nah nilainya Nanti akan ada Nilai akhir Dan itu masuk ke Penilaian Pertama Atau penilaian Bab 1 Oke Sekian dari ibu Jika ada yang ingin Pertanyakan Silahkan langsung aja Japrik ke WA ibu Ibu cukupkan Sampai disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh